Hai dosis datang Oke teman-teman so di video kita kali ini kita akan main demon fall dan akhirnya saya sudah level 50 51 gua bahkan tuh gua naikin sampai satu lagi ya karena gua atau apakah udah bisa ambil sun breathing apa enggak ya ya di video kali ini gua pengen coba untuk ambil sun breathing harusnya tinggal lurus doang eh nanti sekalian gua pengen coba untuk final exam kita coba final exam menggunakan sun breathing apakah OP apa tidak teman-teman ya Oke sekarang kita otw ke sun breathing dulu nih kalau kalian nggak tahu nih kalau nggak tahu ya kalian ikutin gua aja oke karena tapi gue yakin hampir dari hampir hampir semua pasti udah tahu sih ya karena ini udah lama mau banget gitu sun breathing kan gue langsung aja menuju ke tempat belajar sun breathing oke tempatnya dari Hayakawa nih dari dari pintu masuk yang ada kuda buat buat fast travel kalian ikutin gua oke nyampe temen-temen ya easy peasy gitu aja mari kita coba ngomong sama tanjiroi aku sama-sama kamado nih ajarin aku dong sun breathing uh would you like to learn about my dance yes udah se-easy itu coy se-easy itu temen-temen ya cara belajar sun breathing udah-udah pak liter-liter doang anjir dan soft lah kok gua perlu perlu pakai lagi sih bukannya gua udah punya dance of the fire god ya harusnya kalau kalian udah kamado dance of the fire fire god tuh harusnya udah ada pak lah ini kok gua suruh lagi sih nih bentar gua coba untuk relog maybe ya relog ya atau atau gua coba mati dulu deh gua coba gua coba mati dulu deh gua coba aduh tapi kalau mati hilang nanti ininya duitnya ya aduh gimana ya gua ya udah gua coba relog deh temen-temen ya kok ilang skill skill dance of the fire god gua apa sekarang emang kayak gitu ya udah ntar kita gua coba relog dulu deh bentar deh oke ternyata setelah gua relog ada pak Hinokami Kagura ada ya setelah gua gua relog berarti bener temen-temen ya ini entah ngebak atau gimana gitu jadi kalau kalian baru pertama kali ngambil pernafasan sun breathing itu dia dance of the fire godnya hilang tadi ternyata ada lagi sekarang ya kan untung gua nggak langsung pakai aja tuh temen-temen ya kalau nggak gua ilang berapa poin tuh hilang 8 poin harusnya tuh iya untung gua nggak pakai loh kalau gua ilang 8 poin nih temen-temen ya jadi kalau misalkan kayak gitu juga kalian relog aja oke kalau kalian kamado itu harus kalian udah punya dance of the fire god karena dia awal-awal dari sini oke let's go kita ambil aja flash dance lalu burning bone summer sun sun counter anjir effect rainbow banyak banget pak Beneficent radiance clear blue sky oke banyak banget ya ini gua naikin dulu deh bentar gua naikin dulu karena kok ini gua ilang semua lah 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 kok ilang semua wah nggak bener nih wah aneh-aneh aja yaudahlah nggak apa-apa lah gue ini lagi deh apa kalau ambil pernafasan kereset semua ya mungkin-mungkin gua nggak tahu juga sih oke gua gua ambil dulu halt halt ini penting banget ya halt penting lalu gua langsung naikin kendo aja strength ini sangat-sangat penting Pak ini Pak kendo master ya eh lunch dulu sih lunch lunch enak banget gue butuh lunch oke oke yaudah segitanya cukup lah ya temen-temen ya oke sekarang kita lihat apa aja skill wih skill banyak banget Pak mantap sekarang kita coba temen-temen apakah kita bisa final selection menggunakan sun breathing ya menjadi kamado yang sesungguhnya oke uh gila mantap Pak akhirnya sun breathing juga gua Oke let's go kita langsung aja ke final exam ya temen-temen ya oke temen-temen sekarang sebelum kita final selection kita coba untuk showcase dulu temen-temen ya showcase singkat aja oke kita langsung aja yang pertama kalian tahu lah ya the dance of the fire God ya 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 kayak gitu anjir nih suaranya gede banget Pak bentar gua lupa kecilin gua lupa kecilin soundnya I'm so sorry bentar itu pasti gede banget gua coba dulu lompat dulu oke lalu lompat ke sini lu nggak bisa ngikutin gue oke bentar gua kesini dulu oke gila itu itu udah udah ini loh temen-temen udah satu loh suaranya gede banget anjir oke itu dance of the fire God kayak gitu ya ini gigi banget sih sumpah enak banget dance of the fire God itu langsung mati dong anjir dan dia kebakar kayaknya temen-temen ya ya nggak sih kalau kita ngehit dia tuh kayaknya dia kebakar loh ya sih kita coba deh bunuh deh kita coba cari lagi kayaknya kalau gua pakai sun breathing dia nge-burn cuy sama kayak fire mungkin ya maybe maybe gua atau uang ada temen lagi gua gua nggak bisa nggak bisa nyoba nih anjir kita coba ke yang disini biasanya disini ada NPC lagi nih mana ya biasa disini ada NPC gitu kan apa kita coba ke Zenitsu deh kita coba ke Zenitsu biar kita bisa ngeliat temen-temen ya karena Zenitsu kan kelihatan ada darahnya tuh kalau disini enggak gitu kan kita kita coba ke Zenitsu aja lah nggak apa-apa lah yuk let's go oke temen-temen let's go ya kita coba apakah kalau kita mukul doang dia nge-burn kita coba ke Zenitsu oke ke situ langsung aja oke kita lihat ya apakah darahnya berkurang apakah darahnya berkurang pelan-pelan sepertinya sih tidak ya sepertinya sih enggak gua atau sih maybe maybe ya wait wait untung aja untung aja langsung aja enduh oh gila what 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 eh by the way katanya gua berubah ya Oh enggak enggak masih sama masih karatan ya gue kira katana gua berubah jadi warna merah anjir oke sekarang kita langsung ke yang skill selanjutnya itu adalah burning bones and the summer sun ya nih gua atau nih apa nih yang ini dulu yang ini dulu apa sih flash dance flash dance lupa gua flash dance teman-teman ya let's go flash dance kok gua turunnya langsung turun kenapa karakter gua turunnya pas gua pakai ngga jelas oke skip kalau gitu kita langsung ke burning Bones and the summer sun ini apa nih gua nggak tahu ya burning Bones summer sun kita lihat Oh oke oke ini masih 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 kena damage dong oke dia masih kena damage ya oke 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 that's new that's new gua baru tahu juga itu oke eh ke skill selanjutnya sun counter sun counternya apa nih apakah counter with Oke gila itu timingnya pas banget temen-temen ya itu counter ya jelas banget itu counter tapi agak susah dipakai coba yang skill kedua ini apa sih skill kedua skill kedua oh ala kayak gitu gila animasinya lama banget pak animasinya lama banget yang skill kedua wede gila inokami keguranya bagus banget sih anjir ini yang skill kedua animasinya lama banget guys sama yang skill apa tadi yang yang keempat tuh sun counter ya itu kita belum coba juga kita coba deh sun counter deh kita coba kita cobain yang ketiga dulu yang ketiga nih yang ketiga yang ketiga masih jar deket temen-temen ya nah kayak gitu masih agak-agak deket gitu dia baru-baru kena dan dia makan breathingnya banyak banget anjir oke skill kedua kita coba skill kedua langsung nih mati lu wah di gak kena nih apa sih apa itu dari agak jauh ya mungkin nih soalnya dia agak teleport gitu cuy oke yang keempat udah sun counter alah ilah dia malah ngeskill dong nyerang biasa co oh my god jenitsuda gel lanjut dulu lanjut dulu deh ke skill yang ke selanjutnya nih fake rainbow ya fake rainbow oh menghilang juga oke menghilang juga oke udah ada skill hilangnya sama kayak miss sama kayak yang yang butterfly ya oke oke sama kayak sound juga not bad not bad kita kasih lanjutnya dulu sebeneficient radiance apa nih Beneficient radiance let's go wajib wah gila tapi itu bisa di blok barusan ya kan bisa lihat ya si jenis ngeblok anjir oke gua ke gua skill 2 dulu deh gua pengen coba skill 2 kalau dari jarak juga bisa ya sini lo skill gua oke gua skill gua coba skill 2 BAM oh gitu bener-bener temen-temen kayak mesti agak-agak ada jaraknya ya yang skill kedua nih nih si flash dance ini nih yang counter dong coba dong yang counter coba-coba gue yang counter deh coba-coba gue deketin counter bang oh kayak gitu tuh counter temen-temen ya oke oke kece sih kece sih kece sih oke lanjut ke skill selanjutnya clear blue sky clear blue sky kita lihat skillnya banyak banget anjir oh my god oh my god deh men apa sih gua pencet HAM mulu anjir oke coba-coba clear blue sky oh kayak waterwheel dia oke kayak waterwheel ya oke 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 ini gua suka gua suka skill keduanya sih awal pun anjing lama sumpah skill keduanya enak tapi lama gitu dipakenya anjir udah lah hmm 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 gila sakit banget loh temen-temen ini sun breathing lihat gak sih kita nyoba-nyoba skill doang setengah darah jir Zenitsu nyoba-nyoba doang loh gua coba lagi yang skill ketiga gua coba lagi skill ketiga BAM wajir anjir itu enak banget pas skill ketiga enggak enggak gua tarik kata-kata gua gua lebih suka skill yang ketiga nih si burning bones and summer sun yaitu skill favorit lah skill favorit gua yang ketujuh kita coba dulu apakah GG BAM ya itu itu waterwheel banget sih itu water waterwheel banget nih yang keenam juga mantep nih yang keenam juga mantep nih apa namanya tadi Beneficent Radiance ya Beneficent Radiance BAM gila menggokil nih sun breathing GG co sumpah co kita abisin dulu nih Zenitsu Inokami Kagura Oh itu Hyper Armor ya Inokami Kagura ya Inokami Kagura Hyper Armor anjir ya nggak sih gua dipukulin masih bisa nyerang loh gua anjir Oke santuy dia akan maju abis itu gua baru-baru ntar pakai yang skill kedua ya Nah gua coba skill kedua BAM haha ya skill ketiga sih GG sih yang yang ketengkir-kir burning bones and summer sun ih gua suka banget aja sumpah karena dia kayak kayak gassing coy kayak nge-gassing gitu aja gitu coba deh Gassing moment sini coba anjir kok nggak kena coba nggak kena anjir imagine deh aduh shit men napas gua masih cupu banget tau nggak sih karena gua belum 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 melatihan pernapasan coba jadi napas gua habis mulu gitu kan Oke tunggu dulu skill dulu tunggu dia nge-skill gua skill kedua langsung BAM goodbye goodbye let's go sakit anjir yang skill keduanya ini sakit tuh Flashdance ini let's go kita langsung skill ke-6 aja kita abisin langsung aja Beneficent Malevolence abisin namanya gua nggak tau anjir Radians ya Beneficent Radians ya Beneficent kok Beneficent mah ini anjir mati kak itu mati jenitsunya anjir lemah banget co ini apa sih minggir co apa lu gue minggir geblek mengganggu aja anjing mati sana co gua mungkin yang ini dulu anjing gila ini skill paling mantep sih skill paling mantep itu skill ketiganya ya mati nggak oke mati kill kill lu juga gua kill ya oke mati lu co imzi Oke let's go sekarang kita langsung aja ke exam ya temen-temen temen-temen ya ini kayaknya examnya bakal gua gua skip sih paling cuma awal-awal doang ya agar gua skip deh Oke kita tungguin aja kita coba untuk exam temen-temen ya Oke let's go kita udah bertemu dengan Ubu Yashiki bersaudara ya I'm here to do the exam let's go uh langsung ternyata Oke udah lama enggak main Demon Slayer ya udah udah lupa gitu nih exam kayak gimana ya agak-agak lupa gua saking banyaknya game Demon Slayer gitu kan examnya kadang-kadang beda-beda gitu gua harap ini gampang ya kalau ngasal sih Blue Demon eh bukan Blue Demon apa yang satu lagi ya yang demon yang gede itu juga tuh apa kita perlu lawannya demon gede itu ya tapi kayaknya susah sih eh oke gua exam dulu temen-temen ya nanti gua akan eh lanjut lagi kalian kalau gua udah udah kelar oke gila sumpah guys ini hinukamikaguru sakit banget anjir sumpah ini ini sun sun breathing gila sih ternyata dia nge-burn temen-temen ya kalau gua perhatiin ya karena eh gua udah gua gua mukul dia nih terus dia mental kan terus gua biarin dia jalan gitu kan tiba-tiba dia mati sendiri berarti yang artinya nge-burn cuy kalau dari yang tadi gua liat-liatnya nih aduh gua rada-rada nge-lag lagi anjir eh mati loco rada-rada nge-lag gapapa lah ya temen-temen ya ya dia rada-rada kayak nge-burn gitu nih kita coba deh kita coba kita coba biarin dia apakah dia yang termati lama-lama mati dia dia kayak kayak mati sendiri gitu loh oke matikan nah matikan padahal kayak cuman kena beberapa doang tadi beberapa hit doang oke berarti kayaknya nge-burn sih kayaknya nge-burn temen-temen ya tapi kayak gua nggak tahu apakah kuatan burn ini atau kuatan burnnya yang fire fire breathing ya punyanya si Rengoku gua nggak tahu wah dua dua tiga dong anjir bisa-bisa tenang tenang kita pakai skill kedua dulu waa mentah lu semua co kalau udah langsung yang skill ini nih Beneficent Radiance ini enak banget karena dia jari-jari jauh dan kena semua tiga-tiganya gitu kan abis itu langsung aja kita ke skill ketiga temen-temen ya liat nih itu gua biarin aja mereka nge-burn kita biarkan aja Hinokamikagura Hinokamikagura belum ada yang mati temen-temen ya oh shit men oke shit oke shit kabur lu kabur lu kena ombo mati gua mati kalian lihat ya sih meninggal semua wah ini nggak mati dong anjir oh shit kok dia nggak mati sih nanti nanti mati nggak oh mati sendiri kan iya kan mati sendiri kan temen-temen pada tadi nggak ke hit loh berarti bener ya dia nge-burn ya oke berarti bener-bener bener-bener nge-burn temen-temen ini sumpah easy banget Pak pakai pakai sun breathing enak banget anjir enak sih gigi temen-temen ya gua sangat suka ini sun breathing ya perjuangan gua tidak sia-sia anjir nungguin kaya gaku mulu oke tinggal tiga lagi coy by the way temen-temen ini yang skill ke-7 clear blue sky ini auto Excel temen-temen ya jadi kalau kalian apa bunuh musuh pakai itu langsung ya dia langsung auto-executed loh ini gua lagi nyari tiga lagi mana ya anjir gua nge-nemu-nemu lo imagine tadi gua terakhir habis buru disitu gua udah muter-muter sekitar sini nggak ada dong imagine gua kemana nih kemana ya ke sana kali ya atau ke atas itu kali ya coba ke atasnya nih kayaknya ke atasnya tiga lagi loh dengan sangat easy lihat nggak sih sisa waktu gua masih 27 detik tadi kalau nggak salah mulai 45 menit deh jadi cepet banget sumpah enak banget pakai pakai sun breathing tuh cepet banget Pak it's so fast bro so freaking fast gitu kan disini harusnya sih demon-demonnya nih apa gua terjadi dari sini ya gua udah disoriented gitu jadi kayak Zoro gua nggak tau iya bener nih udah gua bantai sih loh tuh masih ada satu tuh oke masih tersebar temen-temen ya oke nih kita kita buktikin pakai yang clear blue sky untuk akhir-akhir dia langsung auto-exe guys oh pastus itu udah abis udah lar nih temen-temen disitu tiga lagi ya udah sangat easy sih kita langsung aja sampai tiga harusnya udah mati sih mati nggak sih lu? mati nggak sih lu? mati nggak sih? mati nggak? mati kan? mati kan? liat temen-temen ya auto-exe kalian liat ya? gila auto-exe pak gila the best ya ini gila banget temen-temen ya gigi gaming gitu anjir tuh ada blue... wah fuck blue demon naik dong anjing fuck jangan ganggu gua blue demon dajal udah ajul nih blue demon anjing yang gangguin bocok wah anjing blue demonnya udah lu aja lah anjing ini lu bam terakhir nih temen-temen ya udah terakhir udah gigi nih gua langsung aja wah di block dong anjir udah paling makan ini ini skill yang beneficent radiance makan paling banyak brand tapi nggak bisa di block gitu tapi sakit sih anjir sakit sih emang sih wah pinter lagi NPCnya jir kalo gua lagi counter gitu dia nggak mau nyerang cowo imagine nggak sih? oke kita bam langsung aja ya gua langsung clear bam mati harusnya ya meninggal langsung langsung meninggal season 1 lagi oke? 1 lagi yang disini aja tadi kayaknya disini masih ada masih ada udah nah masih ada kan? kita langsung aja coy pertama jalannya gua fake rainbow aja lah cepet tuh ya fake rainbow coba bam gam kill gak tuh beneficent radiance ini sakit sih itu sakit sih anjir cuma sayangnya bisa di block udah gitu makannya banyak banget lagi bam aduh yang skill kedua lama banget anjir gua kesel banget semua skill keduanya oke mati gua langsung yang ke 7 langsung ke 7 meninggal bam gak kena imagine oh masih deket banget itu berarti temen-temen ya anjir gak kena dong hmm 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 imagine coba yang ketiga apakah yang ketiga auto-exe oh enggak sih yang ketiga gak auto-exe anjir yaudahlah oke kelar wuh easy udah lah congratulations you finish the slayer exam easy temen-temen ya kita lihat dapet-dapet nicirin apa gua apakah gua langsung dapet warna hitam gitu nicirinnya oh kalau nicirin hitam gg sih nicirin hitam gg sih uniform also take this ore and go to the slayer headquarter oke kita coba cek temen-temen dapet nicirinnya warna apa temen-temen ya oke langsung di slayer corpse gua sudah menggunakan slayer corpse disini pedang gua masih pedang karatan burik ini kita coba co kita co eh kenapa nih gua gak segerak eh eh imagine gua gak segerak oke gua langsung ngomong aja sama si om-om blacksmith yang ada disini apakah gua bisa mendapatkan nicirin berwarna hitam i want to forge an item gitu kan and god be praised slayer nicirin ya bisa bikin sih flame nicirin win miss kamado oh ada pak bisa bikin kamado nicirin ternyata ya oke tapi gila 50 ribu dari mana dia itu 50 ribu wah gokil yaudahlah yaudah kita coba aja slayer nicirin siapa tau dapetnya ini kan gimana cara ngeforgenya oke yaudah udah kah udah kah langsung oh iya udah udah oke kita lihat warna apa lah kok warnanya putih bang kok katanaku warnanya putih bang wah kenapa nih kok katanaku warna putih gini aja apa emang gitu apa gimana sih bentar ngeceng dulu ah ini udah kepake loh warnanya loh wah kok kok saya putih bang katananya katananya warna putih dong ngancir yaudahlah temen-temen ya mau gimana lagi gitu kan yaudah dapetnya ini bersyukur aja anjir tadi gue kira mirip-mirip kayak kamado cowok warnanya cowok aduh eh bentar wait kok kayak gitu sih bentar waktu gue masuk sarungin pedang gue dia kayak nyerang dulu sih oh enggak enggak gue kira dia nyerang dulu pas mau masukin pedang anjir kece banget sih bentar bentar bang bentar bang apa nih gak ada aduh berisik i want to forge item kita lihat temen-temen ya yang ini berapa sih ini si kamado nicirin nih anjir san oran 60 pak san ornya 60 gampang sih san or gampang sih ininya nih 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 50 repu aja dari mana dah imagine yaudahlah ya oke temen-temen ya disini aja sampai sini aja video kita untuk hari ini sorry gue uploadnya terambat karena ya harus naikin level dulu naikin levelnya susah anjing yaudahlah thank you temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir like jangan suka dislike kalau kalian suka subscribe jangan mau gak usah subscribe kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye ciao selamat menikmati